Masih berikutnya musim hujan belum usai, selain waspada jalan terkendang, waspada juga dengan jalan berlubang. Jangan anggap sepele, ancamannya nyawa pengendara. Aspal mengelupas berlubang bakubangan. Diameternya mungkin tak seberapa, namun bahayanya bisa mengancam nyawa pengendara. Potret jalan berlubang ini adalah pemandangan di sepanjang jalan Gatot Subroto, Pancoran hingga Cawang. Makin kebayangnya, padatnya lalu lintas di jam sibuk, pergi dan pulang kantor. Nah, selain mengganggu lalu lintas, kondisi jalan yang rusak atau berlubang seperti ini juga berbahaya bagi para pengguna jalan, khususnya sepeda motor, karena bisa menimbulkan kecelakaan kapan saja itu. Lubang menganga di sana-sini juga menghampiri jalan raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur. Ah, kan kalau dilihat-lihat, tidak ada lagi aspal jalan yang kondisinya mulus. Mobil saja kesulitan melintas, apalagi ngendara roda dua. Tak punya pilihan, selain memperlambat laju, menyeimbangkan agar jangan sampai terjatuh. Kalau bicara terlebih dahulu, banyak terganggu, Pak. Jadi kita karena... ...kendaraan melambat, jadinya menimbulkan kemacetan juga. Banyak berlubang dari situ, dari jalan Bansop di sana, banyak berlubang, Bang. Jadi kalau apalagi hujan, malam kita takut lewat sini gitu. Meski lebih didominasi oleh faktor pengemudi, nyatanya kondisi jalan yang memprihatinkan ikut menjadi penyumbang penyebab kecelakaan lalu lintas. Dua pekan lalu, akibat jalan Ambles, sebuah dump truck muatan batu split terguling di jalan RAKR Timi Cilandak, Jakarta Selatan. Waspada, jalan lubang dan rusak berada di posisi 4 teratas, kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kondisi jalan. Contoh lainnya, lubang jalan sedalam 1 meter di kawasan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat ini. Asal-masal sama, Ambles akibat tergerus air hujan. Nyaris jatuh korban, lantas bagaimana penanganannya? Bina Marga mengklaim setidaknya telah menambal 21 ribu titik jalan berlubang di ibu kota dalam 3 bulan terakhir. Untuk penanganan yang lebih permanen, nampaknya warga Jakarta harus lebih bersabar. Tim Liputan Namesi TV melaporkan dari Jakarta.